hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa di channel YouTube kosrela solala semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan yang Maha Esa amin tetap semangat ya video pembelajaran kali ini yaitu bab operasi hitung pecahan pokok bahasanya menyederhanakan pecahan pustaka senang belajar matematika kurikulum 13 alaman 13-16 kelas 4 dan dari berbagai sumber lainnya namun sebelum dilanjutkan jangan lupa ya tekan like tekan subscribe bagi yang belum tekan dan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru selamat menyimak kita masuk pada pembahasan dan menyederhanakan pecahan ayo menganmati pengamatan perhatikan gambar 1.6 dengan cermat Udin mengambil sebuah kertas origami dia melipat kertas origami tersebut sehingga bagian yang satu menutup bagian lainnya dengan sempurna Udin membuka lipatannya lalu mengarsir salah satu bagian dari kertas origami tersebut ini langkah pertama yang dilakukan Udin yaitu mengambil kertas origami langkah kedua Udin melipatnya sehingga bagian yang satu menutup bagian lainnya dengan sempurna kemudian langkah yang ketiga Udin membuka lipatannya lalu mengarsir salah satu bagian dari kertas origami tersebut Udin kembali melipat kertas yang sudah diarsir sebelumnya dengan posisi lipatan yang berbeda tetapi lipatan tetap menutup bagian yang lainnya lalu dia membuka semua lipatan pada langkah keempat seperti yang diceritakan Udin mengarsir salah satu bagian dari kertas origami tersebut kemudian langkah kelima Udin melipat kembali dengan posisi yang berbeda langkah keenam Udin membuka lipatan tersebut pengamatan satu cermati gambar 1.6 pada langkah keempat daerah yang diarsir adalah satu bagian dari dua bagian bagian yang sama besar bentuk pecahannya ditulis satu per dua kita simak pada langkah keempat tertera tulisan satu per dua mewakili salah satu bagian dari kertas lipatan tersebut pada langkah keenam daerah yang diarsir adalah dua bagian dari empat bagian yang sama bentuk pecahannya ditulis dua per empat kita lihat pada gambar langkah keenam tertera tulisan dua per empat mewakili satu bagian yang terbagi menjadi empat bagian satu per dua dengan dua per empat adalah pecahan semilai dan pecahan yang paling sederhana yaitu satu per dua sekarang kita membahas tentang cara menyederhanakan pecahan cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima bilangan prima diantaranya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri dengan kata lain terdiri dari dua faktor contoh 2 dibagi 1 sama dengan 2 dan 2 dibagi 2 sama dengan 1 jadi 2 terdiri dari dua faktor yaitu 1 dan 2 contoh bukan bilangan prima 4 dibagi 1 sama dengan 4 4 dibagi 2 sama dengan 2 dan 4 dibagi 4 sama dengan 1 jadi 4 terdiri dari tiga faktor yaitu 1, 2, dan 4 sehingga 4 tidak termasuk bilangan prima langkah-langkah menyederhanakan pecahan langkah pertama bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2 sehingga hasil baginya adalah bilangan asli ulangi jika memungkinkan langkah kedua jika langkah 1 tidak memungkinkan bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 3 langkah ketiga jika langkah 1 dan 2 tidak memungkinkan bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 5 dan ini adalah sebagai patokannya yaitu bilangan 5 dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya kita masuk pada contoh soal 2 per 4 kita cari bilangan sederhananya dari pecahan 2 per 4 kita mulai dengan pembagian dengan bilangan prima 2 jika dengan 2 tidak bisa maka naik dengan 3 jika dengan 3 tidak bisa maka naik dengan 5 dan seterusnya sekarang kita coba dengan bilangan prima 2 2 dibagi 2 hasilnya 1 4 dibagi 2 hasilnya 2 maka bilangan pecahan sederhana dari 2 per 4 adalah 1 per 2 contoh selanjutnya 15 per 20 kita awali bisa enggak 15 dibagi 2 bisa tetapi hasilnya ada komanya yaitu 7,5 sehingga 15 tidak bisa dibagi dengan 2 20 bisa dibagi dengan 2 hasilnya 10 dikarenakan salah satunya tidak bisa dibagi dengan 2 maka naik dengan 3 15 dibagi 3 hasilnya 5 sedangkan 20 tidak bisa dibagi 3 karena akan menghasilkan koma kita naik lagi ke 5 15 dibagi 5 hasilnya 3 20 dibagi 5 hasilnya 4 maka 15 per 20 kita bagi dengan bilangan prima 5 15 15 dibagi 5 hasilnya 3 20 dibagi 5 hasilnya 4 sehingga pecahan sederhana dari 15 per 20 adalah 3 per 4 contoh selanjutnya 10 per 20 kita awali pembagian dengan bilangan prima 2 10 dibagi 2 hasilnya 5 20 dibagi 2 hasilnya 10 kemudian 5 tidak bisa dibagi dengan 2 karena salah satunya tidak bisa dibagi dengan 2 maka naik dengan 3 ternyata dengan 3 pun tidak bisa maka naik dengan 5 5 dibagi 5 hasilnya 1 10 dibagi 5 hasilnya 2 sehingga pecahan sederhana dari 10 per 20 adalah 1 per 2 contoh selanjutnya 16 per 24 kita awali pembagian dengan bilangan prima 2 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8 24 dibagi 2 hasilnya 12 8 per 12 masih bisa disederhanakan kita bagi lagi dengan 2 8 dibagi 2 hasilnya 4 12 dibagi 2 hasilnya 6 4 per 6 masih bisa dibagi atau disederhanakan lagi kita bagi lagi dengan 2 4 dibagi 2 hasilnya 2 6 dibagi 2 hasilnya 3 sehingga pecahan sederhana dari pecahan 16 per 24 adalah 2 per 3 sekarang kita masuk pada pembahasan menentukan pecahan sederhana dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar ada pun yang dimaksud dengan faktor adalah semua bilangan asli yang merupakan pembagi atau hasil bagi bilangan tersebut sehingga sisanya 0 5 faktor persekutuan faktor persekutuan yaitu suatu faktor yang didapatkan dari faktor-faktor 2 bilangan yang diketahui EPB yaitu faktor persekutuan terbesar contoh pecahan sederhana dari 9 per 27 adalah penyelesaiannya kita mencari EPB dari 9 dan 27 terlebih dahulu 9 9 dibagi 1 hasilnya 9 9 dibagi 3 hasilnya 3 9 dibagi 9 hasilnya 1 karena 1 dikali 9 hasilnya 9 3 dikali 3 hasilnya 9 9 dikali 1 hasilnya 9 kemudian 27 27 dibagi 1 hasilnya 27 27 dibagi 3 hasilnya 9 27 dibagi 9 hasilnya 3 27 dibagi 27 hasilnya 1 karena 1 dikali 27 hasilnya 27 3 dikali 9 hasilnya 27 9 dikali 3 hasilnya 27 27 dikali 1 hasilnya 27 maka maka faktor dari 9 adalah 1 3 9 faktor dari 27 adalah 1 3 9 27 faktor persekutuannya adalah yaitu faktor yang sama 1 3 9 EPB EPB nya adalah dicari dari faktor persekutuan yang paling besar faktor persekutuan yang paling besar adalah 9 jadi 9 inilah dijadikan bilangan pengbagi 9 per 27 kita bagi dengan EPB 9 9 dibagi 9 hasilnya 1 27 dibagi 9 hasilnya 3 jadi pecahan sederhana dari 9 per 27 adalah 1 per 3 demikian pembelajaran tentang menyederhanakan pecahan mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini semoga bermanfaat kalau ada saran atau pertanyaan silahkan menulis di kolom komentar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!